Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat exo semoga baik-baik saja ya oke ini melanjutkan video sebelumnya ya Samsung j5 itu lupa pola dan setelah dilakukan hard research dia meminta akun yang pernah ditautkan Oke kita akan melakukan bypass atau frp untuk jebel akun ya dan file yang dibutuhkan hanya file apk kecil sekali ya size-nya enggak lebih dari 100 kilobyte jadi dia semacam development setting karena kita akan dibawa masuk ke pengaturan ya jadi sangat mudah simple dan mempesona Oke ini sudah memeriksa info ya namun sebagai catatan di komputer atau di PC itu sudah terinstall site sync ya sobat semua bisa cari di Google set sync lalu di install di PC ya atau komputer dan kegunaannya banyak sekali ya bisa untuk jebol FRP atau Bypass dari segala macam device Samsung ya Oke ini sudah muncul internet kita buka-buka bookmark ya lalu buka unduhan rewrite unduhan baru buka layar depan karena kita akan masuk ke kartu SD Oke kita cabut kabel USB nya ya kita install bepas anis Samsung account manager ya Nah ini masuk ke development setting terima ya terima ya setelah itu buka ya Nah ini kita sudah dibawa ke pengaturan ya jadi kita menyusup ke sistem pengaturan Samsung j5 ya jadi untuk FRP ini sangat simpel dan mudah sekali nggak perlu kita ke mana-mana lagi ya ke mana-mana lagi ya langsung ke pengaturan nya saja itu backup data di non-aktifkan restore otomatis juga di non-aktifkan jadi ini layaknya factory reset ya Oke kita nunggu sampai dia restart jadi file yang dibutuhkan hanya file apk frp bypass anis Samsung account Google manager ya itu kurang lebih kayaknya 56 kilobit atau berapa gitu ya dan bisa Sobat Texas semua download di link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi di kolom deskripsi jadi untuk kasus j5 ini simple dan sangat cepat sekali untuk bypass nya berbeda untuk kasus Samsung j1s j2 namun untuk j2 saya pernah mengatasi dengan metode ini dan berhasil ya ndak ada salahnya sobat semua coba segala macam device Samsung dengan metode ini jadi nggak perlu untuk ke ke browsing Google kita atau quick shortcut maker itu langkah kedua ya langkah pertama lakukan seperti ini bebasnya kalau tetep tetep enggak bisa atau enggak tembus baru ke bisa ke quick shortcut manager atau quick shortcut maker ya biasanya pasangannya dengan Google account manager yang Marshmallow ya oke ini sudah muncul ke tampilan awal nah jadi WiFi bisa di non-aktifkan ya langsung kita next berikutnya nah ini nama dan tanggal lahir ya muncul jadi ibaratnya HP ini bayi baru lahir seperti sobat semua bila beli HP baru ya tampilannya seperti ini ya dan artinya metode ini sukses ya Oke jadi tidak ada lagi akun terkunci ya ini akunnya kosong enggak ada akun disini ya Oke itu saja sedikit pembahasan bypass FRP di Samsung j5 semoga bermanfaat ya untuk sobat semua sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh